Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah saya mendengarkan masukan-masukan dari para ulama, dari ketua umum, ketua umum partai, seluruh pengurus-pengurus partai, dari herilawan di seluruh tanah air, dan tentunya aspirasi dari masyarakat luas, maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 Tentunya keputusan ini adalah tanggung jawab besar saya yang erat kaitannya dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok Nusantara pada insya Allah periode kedua kepemimpinan saya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah keputusan sangat penting setelah melalui perenungan yang mendalam dan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran-saran dari berbagai elemen masyarakat seperti yang saya sebutkan pada bagian awal tadi maka saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi yaitu Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon Wakil Presiden periode 2019-2024 adalah Prof. Dr. Kiayaji Ma'ruf Amin mungkin ada beberapa pertanyaan dari masyarakat luas di seluruh tanah air mengapa Prof. Dr. Kiayaji Ma'ruf Amin yang dipilih Prof. Dr. Kiayaji Ma'ruf Amin lahir di Tangerang 11 Maret 1943 adalah sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana beliau pernah duduk di legis statik sebagai anggota DPRD DPR RI MPR RI One Team Press Rais Am PBNU dan juga Ketua MUI Ketua Majelis Ulama Indonesia dalam kaitannya dengan kebinekaan Prof. Dr. Kiayaji Ma'ruf Amin saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati